Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Adan Vena apa tujuan untuk Menemui Vena Alasannya apa mungkin Alasannya meminta Veri supaya Veri itu mengaku Bahwa dia melakukan KDRT itu alasannya Dan itu harus sampaikan kepada publik, kepada media Ya Veri gak maulah Kalau dia tidak melakukan, dia suruh Suruh ngaku Ngapain ngaku kalau tidak melakukan? Kalau dia ngaku kan dari awal dong Pertanyaan kasusnya sudah cukup lama Kenapa tidak naik-naik gitu, berkasih tidak lengkap Pertanyaannya begitu, berarti kan Alat buktinya tidak lengkap dong Alat buktinya pasti tidak lengkap Makanya Jaksa tidak mau menerima berkasih Ditolak lagi, dikembalikan lagi Ya kalau mereka tidak laik, hentikan aja Hukum itu harus ditegakkan Walaupun lagi teruntuh, hukum harus ditegakkan Tidak boleh malu-malu kalau memang sudah keadaan seperti ini Ya kan? Masa orang di penjara lalu tidak melakukan kejahatan? Ingat, ketika kasusnya di SP3 Dihentikan, pasti dari pihak Veri Kami akan siapkan untuk langkah hukum selanjutnya Melakukan konten LP Karena apa? Karena dia melapor Dengan memberikan keterangan palsu Di depan pihak polisi atau penyidik Dan menurut saya, pelanggaran lah Kenapa? Karena tidak konfirmasi ke pengacara kita Walaupun dia membawa pengacaranya juga Ada apa? Pertemuan diam-diam Untuk apa diam-diam? Selama ini beribu tribut kok Kemana-mana rucul Tiba-tiba diam-diam aja Ngapain? Kan gitu aja Simpel kok hidup itu Katakan yang sebenarnya tidak lebih daripada yang sebenarnya Sudah selesai Kalau di KDRT Sudah Veri siap Bayangkan Veri itu gentle Awal waktu dia mau ditahan Panggilan pertama dia langsung datang Bawa memang tas Mana orang dipanggilan pertama mau datang Biasanya kedua, ketiga, bernongol Berarti dia mau bertanggung jawab Kalau saya lakukan saya siap bertanggung jawab Tapi masalahnya tidak lakukan Nah hukum itu ingat Pembenaran mereka lakukan Tapi kebenaran itu akan terjadi Bahwa semua perkara itu Ujung dari ceritanya Bisa ada kebenaran Dan saya yakin sekali Mudah-mudahan Apa yang terjadi di Veri dalam waktu dekat Dia bisa pulang Karena apa? Masa tahan yang berakhir Kalau tidak berkas lengkap Harus dikeluarkan SP3 Sangat optimis Sangat optimis Ya karena satu Bebas karena memang tidak ada orang yang mendukung Berkas tidak bisa dilengkapi Yang kedua Karena masa tahanannya juga sudah selesai 20 hari banget Sekarang sudah selesai Cukup lama Bayangkan Mas Ferry tahan dari kapan? Lama sekali Januari Sekarang sudah Maret Jadi udahlah Kita bicara fair saja Saya minta kepada Kapolah Jawa Timur Untuk supaya memonitor perkara ini Sangat serius dan objektif Yang kedua Untuk kejaksaan tinggi Jawa Timur Supaya harus objektif Kalau memberkasnya tidak lengkap Kalau tidak layak Untuk disidangkan Kembalikan ke polisi Dan polisi supaya mengeluarkan Untuk dihentikan perkara ini Oke? Saya rasa Kalau bisanya tekanan Batin Sudah pasti lah Ceri kan? Kalau gue kok didatangi diam-diam Melalui intimidasi Minta segera saya sampai kepada publik Bahwa saya melakukan DRT Orang tidak melakukannya Minta di ngaku Gimana? Jadi saya rasa cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!